Dan dia langsung menikam si Saleh berkali-kali hingga tewas Dan juga menggorok lehernya si Saleh dan bagian tubuh lainnya Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke di video kali ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita kriminal Tapi sebelum aku masuk ke videonya aku mau kasih tau Kalau Nadia Omara akan berkolaborasi dengan brand lokal Indonesia Yaitu Teras Rumahmu Di mana kami akan berkolaborasi untuk membuat beberapa produk Salah satunya adalah sweater yang lagi aku pake sekarang Dan ada juga 2 kos lagi wak Warna hitam sama warna putih Dan jujur aku serang sekali setelah diajak berkolaborasi langsung dari mereka Brand lokal Indonesia ini Karena aku tuh bisa menyalurkan ciri khasku kepada kalian Supaya kalian bisa bawa kemana-mana Nih ya contohnya seperti yang ada di sweater ini Dan ada 2 kaos lainnya ini wak Kapan launchingnya? Tenang aja wak 2 hari lagi Kalian pantangin aja terus channel aku Sama follow Instagram aku di Nadia Omara Karena memang ini kita hanya berkolaborasi Jadi memang produk yang kita keluarkan juga tidak terlalu banyak wak Dan aku mau kasih tau Kalau ada hadiah menarik untuk 20 orang pemenang di hari launching besok Jadi semoga kalian semua gak ketinggalannya wak ya Pokoknya ditunggu aja sebentar lagi 2 hari lagi Hari Sabtu nih Insya Allah kami launching Ditunggu gak ya? Oke jadi sedikit aja nih ku sounding soal kolaborasi aku Sekarang kita langsung masuk lagi ke ceritanya Seperti yang kalian tau beberapa pekan terakhir Kita sempat dihebohkan dengan kasus pembunuhan Seorang bos transportasi online Patau dan Gokada yang bernama Fahim Saleh Fahim Saleh ditemukan tewas secara tragis di kamar apartemennya di Manhattan, New York pada tanggal 14 Juli 2020 lalu Dan pada saat pemeriksaan Fahim Saleh ditemukan dengan tubuh yang sudah terpotong Dan beberapa bagian tubuhnya ditemukan di dalam kantong plastik Tidak butuh waktu lama polisi pun berhasil menangkap sang pelaku yaitu mantan asisten pribadinya Yang bernama Tyrese D. Von Hespiel Dan akhirnya sudah berhasil ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan mantan bosnya itu wak Nah sebelum aku masuk ke kronologi kisah pembunuhannya si Fahim Saleh ini Aku akan mengajak kalian untuk sedikit melihat profil dari Fahim Saleh ya wak ya Check it out Tuh Gak bisa aku kalau gak kencang gitu loh wak Nah jadi wak Fahim Saleh ini adalah pendiri dan CEO dari Gokada Yang merupakan perusahaan pengendara sepeda motor Dia juga merupakan seorang pengusaha Amerika dan programmer komputer Bangladesh Yang menjadi asal mulanya untuk mendirikan Gokada dan Patau Nah perusahaan Patau yang didirikannya ini juga sangat terkenal di Bangladesh dan Nepal wak Fahim diketahui menciptakan perusahaan kecilnya sendiri pada masa dia masih kecil juga wak Nah Fahim Saleh ini menciptakan perusahaan pertamanya pada saat dia ini masih sekolah menengah pertama wak Fahim ini juga merupakan pendiri dari Mitra Adventure Capital Sebuah perusahaan modal Ventura yang berbasis di Manhattan, New York Dia juga merupakan investor aktif di pasar negara berkembang Dan dia ini mencoba pertama kalinya berinvestasi di sebuah perusahaan Di bidang sepeda motor juga dan sekarang merupakan perusahaan yang cukup berkembang di Kolumbia wak Saleh diketahui belajar sendiri untuk program-program ini pada masa dia masih remaja Dan dia juga turut menciptakan berbagai proyek online Seperti situs website, platform sosial remaja dan lain-lain wak Jadi bisa dikatakan kalau si Fahim Saleh ini adalah seorang pengusaha muda yang sangat sukses wak Nah untuk kehidupan awal si Fahim Saleh, Fahim Saleh ini lahir pada tanggal 12 Desember 1986 Dan dia ini lahir di Bangladesh tetapi tumbuh besar di Arab Saudi wak Saleh berkebangsaan Bangladesh dan Amerika Fahim Saleh ini tiga bersaudara, dia memiliki dua saudara perempuan Dan ketika mereka tumbuh remaja, kedua orang tuanya ini memutuskan untuk pindah ke New York Dan keluarga mereka ini juga termasuk keluarga yang cukup harmonis wak Ketika sudah pindah ke Amerika, si Fahim ini masuk ke sebuah universitas bernama Universitas Bentley di Boston Dan dia ini berhasil meraih gelar sarjadanya di bidang sistem informasi komputer Fahim Saleh dikenal sebagai orang yang sangat berani Karena sebelum dia lulus di tahun 2009 lalu Saleh menggunakan keberaniannya ini untuk mulai berbisnis online Yaitu seperti menjual baju dan makanan bersama teman satu flatnya dan mereka berjualan di Facebook Selama bertahun-tahun menjalani bisnis tersebut bersama temannya Si Fahim Saleh ini mikir, kok kayaknya agak susah dikembangkan ya wak Usaha kita ini gitu sama kawannya kan Terus si Saleh ini mencoba untuk membuat sebuah aplikasi untuk iOS Nah untuk pencapaian pertama dari pemograman yang dilakukan oleh si Saleh ini Dia berhasil memperoleh beberapa dolar setiap bulannya wak Tapi pada saat itu si Saleh ini juga sempat khawatir ayahnya akan mengetahui Pemograman yang sedang dia buat Karena dia tahu ayah ini lumayan keras wak Ayahnya takut kalau misalnya dia sibuk untuk membuat pemograman itu Aktivitas belajarnya si Saleh akan terganggu nih Tapi gak patah semangat nih si Saleh wak Dia tetap usaha untuk menjalankan pemograman dia itu Akhirnya dari semangat dia itu Dia berhasil memperoleh cek pertamanya sebesar 500 dolar dari Google Terus hasil ini ditunjukkannya lah ke bapaknya Karena ayahnya tahu kalau anaknya ini memiliki bakat Untuk mengembangkan usaha online-nya Akhirnya ayah si Saleh ini membantu si Saleh Untuk belajar lebih banyak tentang jual beli online wak Nah dari situlah si Saleh ini terus menguji dan terus belajar Dalam petualangan pemogramannya ini Dan akhirnya dia ini berhasil mendirikan perusahaan sepeda motor online Yang bernama Gokada ini wak Dan pada tahun 2019 lalu barulah dia ini diangkat sebagai CEO dari Gokada ini Selain Gokada ada juga beberapa aplikasi lainnya yang diciptakan oleh si Fahim Saleh Dan juga turut menghasilkan banyak uang atas hasil ciptaan pemogramannya ini wak Dan nih wak ya kalau misalnya dihitung-hitung kekayaan bersihnya dari si Fahim Saleh ini Di tahun 2020 saja penghasilan bersihnya itu mencapai 150 juta dolar wak Belum lagi dengan organisasinya yang masih berjalan di Bangladesh Yang diperkirakan mencapai 100 juta dolar untuk diri dia aja Dan masih banyak lagi kekayaan yang diperoleh oleh si Fahim Saleh ini dari bisnis-bisnis online lainnya wak Dan bahkan ya wak ya di apartemen tempat kejadian perkara itu tempat penemuannya jasadnya dia Tepatnya di E-Houston Street Diduga itu juga apartemen yang dibeli oleh si Fahim Saleh senilai 2,2 juta dolar Selain juga banyak berinvestasi di banyak perusahaan seperti Kolombia Yang katanya investasinya itu bernilai lebih dari 15 juta dolar Dan masih banyak lagi sumber penghasilan lainnya yang dihasilkan oleh si Fahim Saleh ini wak Jadi bisa jelas kita katakan bahwa si Fahim Saleh ini adalah pengusaha muda yang sangat-sangat sukses Nah untuk kehidupan pribadinya diketahui bahwa Fahim Saleh ini sudah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Reimer Ashid Dimana hubungan mereka ini juga sudah berjalan cukup lama wak Tapi memang belum menikah, masih pacaran aja Tapi sayangnya walaupun memiliki kehidupan yang baik, keluarga yang baik, hubungan asmara yang baik-baik saja Nasib Fahim Saleh sangat-sangat tidak beruntung Karena dia ditemukan tewas secara mengenaskan di apartemen pribadinya Dengan kondisi tubuh yang sudah terpotong-potong oleh mantan orang kepercayaannya Yaitu asisten pribadinya bernama Tyrese Haspil Yang masih berusia 21 tahun pada tanggal 14 Juli 2020 lalu wak Nah sekarang barulah kita akan masuk ke kronologi pembunuhan dari Fahim Saleh ini wak ya Check it out! Nah jadi wak kasus pembunuhan atau mutilasi Fahim Saleh ini Pertama kali diketahui oleh saudara perempuannya si Fahim Saleh Yang mengunjungi apartemen pribadinya Saleh pada tanggal 14 Juli 2020 pagi Karena saudara perempuannya ini khawatir dengan tujuan ingin mengecek kondisi dari si Fahim Saleh Karena Fahim Saleh ini selama satu hari terakhir tidak ada kabar, lost contact gitu wak Dan ketika saudara perempuannya si Saleh ini masuk ke dalam apartemen Saleh Dia menemukan pemandangan yang sangat-sangat-sangat mengerikan di mana Dia melihat tubuh saudara laki-lakinya ini sudah terpotong-potong Dan saudaranya ini langsung sontak menelpon polisi untuk melakukan pemeriksaan Dan pada saat para detektif dan kepolisian datang ke apartemennya si Saleh Para detektif langsung menyaksikan tubuh-tubuhnya si Saleh ini sudah terpenggal-penggal Beserta gergaji listrik di dekat tubuhnya si Saleh wak Dan pada saat itu kepala dan bagian tubuh Saleh lainnya tidak ditemukan di sana wak Ditemukan terpisah yaitu di kantong sampah gedung apartemen si Saleh Dan polisi juga menemukan ada beberapa kantong plastik besar di bangunan apartemen itu Dan tampaknya ini adalah upaya yang telah dilakukan oleh pelaku untuk membersihkan Barang bukti apapun yang sudah dia lakukan di tempat itu Dan setelah kejadian tersebut mereka langsung melakukan pemeriksaan secara menyeluruh Termasuk untuk melakukan pemeriksaan di CCTV gedung apartemen itu wak Tapi sayangnya tampilan dari CCTV apartemen ini tidak disebar di media masa Karena masih dalam tahap pemeriksaan dan juga menjaga privasi dari gedung apartemen itu sendiri Tapi polisi tetap memberikan informasi dari apa yang mereka lihat di video CCTV itu Yaitu di hari Senin malam tepatnya tanggal 13 Juli 2020 Kamera pengintai merekam video di mana Fahim Saleh ini tengah berada di dalam lift Bersama seseorang yang menggunakan baju serbah hitam wak Dia pake baju hitam, celana hitam, menggunakan ransel, serta menggunakan topeng dan sarung tangan Tapi di video CCTV tersebut terlihat si Fahim dengan si orang ini terlibat obrolan ringan gitu wak Dan pada akhirnya diketahui bahwa orang yang pake baju hitam-hitam ini adalah si Tyrese Haspil itu Mantan asistennya si Saleh Dahnya setelah ngobrol-ngobrol bentar di dalam lift itu Mereka sampelah ini ke lantai 7 Lantai dimana si Saleh ini tinggal kan Dahnya waktu mereka keluar Posisi si Saleh ini di depan si Haspil ini wak Mantan asistennya ini Terus tiba-tiba terlihat si Haspil ini langsung menyerang si Saleh dengan cara menembaknya Dan seketika si Saleh langsung lumpuh Dan dia langsung menikam si Saleh berkali-kali hingga tewas Dan juga menggorok lehernya si Saleh dan bagian tubuh lainnya wak Dan kejadian tersebut tertangkap di CCTV Tepatnya jam 1.44 dini hari tanggal 14 Juli 2020 Nah setelah itu gak langsung dimutilasi nih sama si Tyrese Keesokan paginya diketahui bahwa si Tyrese ini menggunakan kartu kreditnya Untuk menyewa mobil dan berangkat ke sebuah toko bangunan di daerah Manhattan wak Dan dari toko bangunan itu terlihat bahwa si Tyrese ini membeli gergaji listrik Serta perlengkapan pembersih lainnya Dan di video CCTV bangunan tersebut menunjukkan pukul 9.30 pagi Nah ada lah kanda belanja dia tuh di toko bangunan itu Balik lagi dia di wak ke apartemennya si Saleh Terlihat juga di CCTV kalau si Tyrese ini menggunakan sweater abu-abu Dengan menggunakan ransel dan masuk lagi ke dalam apartemennya si Saleh Untuk memotong-motong tubuhnya si Saleh wak Dan juga membersihkan tempat kejadian itu untuk menghilangkan jejak Dari CCTV lift tersebut terlihat si Haspil ini sedang membawa penyedot debu portable Yang diduga penyedot debu tersebut digunakannya untuk membersihkan residu Atau bekas peluru yang tertinggal di karpet apartemennya si Saleh wak Nah pada saat si Haspil ini lagi memotong-motong tubuhnya si Saleh Tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara bel yang dibunyikan oleh seseorang dari lobi gedung Ah ya ini nih saudara sepupunya si Saleh ini wak Karena kan saudaranya juga dapat laporan kalau si Saleh ini gak bisa dihubungin ya kan Dia ngecek lah ini Waktu si saudaranya lagi OTW nih ke atas buat ngecek abangnya Ah si Haspil masih disitu wak Dan ya karena si Haspil tahu kalau ada orang yang mau ngecek apartemen tersebut Haspil ini berhasil kabur sebelum saudara perempuannya si Saleh ini naik ke gedung lantai 7 itu Si Haspil pun langsung melarikan diri dari pintu belakang Dan langsung menuruni tangga darurat untuk melarikan diri wak Dan disitulah saudara perempuannya langsung histeris dan langsung menghubungi polisi wak Gimana lah itu perasaan saudara perempuannya ya Aduh coy Dan setelah polisi datang dilakukan lah itu penyelidikan awal untuk kasus ini Dan detektif disana pun langsung meyakinkan bahwa pelaku dari pembunuhan tragis ini adalah Ulah dari orang dalamnya si Fahim Saleh wak Dan yaitu setelah diperiksa CCTV Dimintai beberapa keterangan orang terdekat Fahim Saleh Barulah diketahui bahwa orang terakhir yang bernama Eh bernama Yang bersama si Fahim Saleh ini adalah si Tyris Haspil ini Dan sekarang kita akan masuk ke motif dan profil dari sang pelaku yaitu Tyris Haspil ya wak ya Acek edam Tidak butuh waktu lama yaitu 3 hari setelah pembunuhan tersebut Tepatnya di hari Jumat tanggal 17 April 2020 Sang pelaku yaitu Tyris Devon Haspil ditangkap dan langsung didakwa dalam pembunuhan Fahim Saleh wak Beberapa penyelidik berteori bahwa sepertinya si pelaku yaitu si Tyris ini Telah mencoba menjadikan pembunuhan itu seakan-akan pembunuhan yang profesional Untuk bisa mengalihkan perhatian dari diri dia sendiri Dan untuk motif kenapa akhirnya si Tyris ini membunuh si Saleh Penyelidik mengatakan bahwa setelah mencari informasi dari orang terdekat Saleh lainnya Diduga motif pembunuhan ini dilakukan si Haspil karena Dia ini mempunyai hutang yang cukup banyak kepada si Saleh wak Menurut keterangan dari 3 orang kepercayaan di perusahaan si Saleh Mereka mengatakan bahwa beberapa bulan terakhir si Saleh ini mengetahui bahwa Si Haspil ini sudah mencuri uangnya sebesar 90 ribu dolar wak Nah karena memang si Saleh ini adalah orang yang sangat baik Gak pernah mau ada konflik gitu wak Dia gak ngelaporin si Haspil ke kantor polisi nih wak Dia hanya memberhentikan si Haspil dan juga si Saleh ini menawarkan Cara untuk mengatur keuangannya si Haspil ini supaya bisa membayar Atau melunasi hutangnya yang 90 ribu dolar itu Jadi malah si Saleh membantu si Haspil ini untuk memberikan rencana keuangan yang baik Supaya kok bisa tetap mendapatkan penghasilan Dan juga kok bisa melunasi hutang aku Ah ini caranya nih wak Kayak gitu Gak dilaporkan ya si Haspil ini ke polisi wak Dan untuk profil singkat dari si pembunuh ini diketahui bahwa Baru 4 tahun yang lalu si Haspil ini lulus dari SMA-nya Di Valley Stream New York Dimana disanapun dia berhasil memenangkan berbagai penghargaan Di bidang desain situs website wak Dan prestasinya ini juga sempat masuk ke beberapa artikel-artikel berita lokal wak Nah si Haspil ini sudah mulai bekerja dengan si Saleh pada saat usianya masih 16 tahun Dan karena kegigihannya dia pun dipercaya oleh si Saleh Untuk mengelola sebagian keuangannya Serta mengurus beberapa keperluan dan masalah-masalah pribadinya si Saleh wak Dan diketahui bahwa si Saleh ini juga menggaji si Haspil dengan sangat cukup Sampai-sampai dari hasil gaji yang dia peroleh Haspil ini berhasil melunasi beberapa hutang-hutang keluarganya wak Dan selama kerja bersama Saleh Si Haspil ini tinggal di sebuah apartemen bernama Woodruff Avenue di Brooklyn wak Dan menurut keterangan tetangganya yang bernama Kate Hayne Dalam kehidupan sehari-hari Saleh ini digambarkan sosok pribadi yang sangat baik Dan bahkan si Kate ini kaget dia itu bisa melakukan pembunuhan setragis itu wak Dan kata si Kate pun dia bersama teman sekamarnya, teman satu unitnya itu Yang gak pernah ada masalah, baik-baik aja Dan juga Haspil selama berada di sana tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh wak Gak mencurigakan sama sekali Dan akhirnya si Haspil pun berhasil ditangkap tepatnya jam 8.45 di tanggal 17 April 2020 di hari Jumat itu Di sebuah lobby bangunan di gedung 172 Crossby Street Dimana pada saat itu dia ini sedang tinggal bersama seorang perempuan Dan pada saat mau ditangkap dia ini juga sempat mau melarikan diri Dan dari keterangan kepolisian diketahui bahwa si Haspil ini sudah tinggal di Crossby Street apartemen itu Satu hari setelah kejadian yaitu di hari Rabu Dan dia ini memutuskan untuk pergi dari apartemen tersebut di hari Senin Tapi di hari Jumatnya untungnya berhasil ketangkap Dan setelah diperiksa pun diketahui bahwa si Haspil ini tidak pernah memiliki catatan kriminal sama sekali wak Dan tim penyedih pun mengaku mereka tidak menyangka bahwa remaja di hadapan mereka ini sudah melakukan pembunuhan setragis itu Karena memang gak terbiasa melakukan pembunuhan Ada beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh si Haspil ini yang kayak gampang kelaca gitu wak Karena kesalahan pemulanya itu sampai kredit bisa ketahuan Yaitu pada saat dia melakukan transaksi pembelanjaan Agar gaji listrik pakai kartu kreditnya yang gampang kelaca lah ya kan Dan bahkan ya wak ya 2 hari setelah memotong-motong tubuh si Saleh Dia ini juga menggunakan salah satu kartu kreditnya si Saleh untuk membeli balon buat pacarnya Karena pacarnya mau ulang tahun wak Terus mereka memutuskan untuk merayakan bersama gitu Dia itu cewek yang bersama di dalam apartemen si Crot Street tadi itu loh Dan pada saat unit apartemennya diperiksa pun balon yang dia beli pakai kartu kredit si Saleh masih ada di situ wak Nah dari kesalahan awal yang dilakukan sama si Haspil inilah Yang membuat polisi ini gampang menangkap dia Karena kau tuh masih cetek masih pemula gampangnya Itu kedip mata bisanya aku tuh ketangkap kau gitu kata polisi mungkin Ya kan dari situ tuh udah kayak keliatan gak profesionalnya gitu wak Kalo memang itu yaudahlah masa kau beli balon harus pakai kartu kredit orang yang udah kau bunuh Ya kau beli pakai uang cash lah gitu mungkin ya kan Kok aku pula yang ngajarin? Gak gak ya gitu lah pokoknya memang pada akhirnya pada jalannya dia ini memang harus ketangkap Sial dia itu Dan setelah ditangkap pun akhirnya si Haspil langsung didakwa atas pembunuhan tingkat kedua terhadap mantan bosnya yaitu Fahim Saleh Dan yang jelas setelah kepergiannya Fahim Saleh sangat-sangat meninggalkan luka Untuk orang-orang yang menyayanginya seperti keluarga, sahabat, kolega, bahkan ribuan karyawan dari perusahaannya ini wak Gokada memanggilnya dengan pemimpin yang sangat hebat Penuh inspirasi dan selalu memberikan cahaya positif kepada mereka Dan mereka juga mengatakan bahwa visi dan kepercayaannya dia kepada mereka akan bersama mereka selamanya Sementara keluarganya Saleh menggambarkan sosok Saleh adalah Saleh ini melebihi apa yang sudah kamu baca di artikel-artikel berita Dia jauh lebih besar daripada itu Pikirannya sangat cerdas, inovatif Selalu membawa semua orang untuk menjadi bagian dari dunianya ini Dan dia juga memastikan orang-orang yang dia bawa ini tidak akan tertinggal dimanapun Kolega Saleh juga mengatakan betapa baik hati dan sopannya si Saleh ini Dimana dia ini selalu ngetreat keluarganya dengan sangat baik Dia membelikan rumah keluarganya, dia membelikan mobil mewah untuk keluarganya Dan dia ini juga dikenal sebagai ketajaman bisnisnya wak Bahkan saking pekerja kerasnya dia ini diibaratkan seperti sebuah mesin Gak akan pernah berhenti Saleh ini juga digambarkan pengusaha yang dapat betul-betul mengubah negara Karena dia ini adalah pengusaha yang didorong oleh hasratnya Untuk bisa membawa orang ke kehidupan yang lebih baik lagi Ya semoga Fahim Saleh ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah SWT Dan sang pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya kepada mantan bos Yang sangat baik dan atampan ini wak Hah masih sempat ya Emang iya kok, tampan wak, kok tengok lah Iya kan Tampan pengusaha muda masih 33 tahun loh Tapi sayangnya nasibnya tidak seberuntung dengan pencapaiannya Ya udah emang jalannya udah kayak gitu wak ya Oke wak, jadi itu tadi kisahnya gimana menurut kalian Sebenernya juga kasus Fahim Saleh ini juga masih dalam proses penyelidikan Dan kita gak tau lagi nih mungkin ada kabar-kabar atau informasi tambahan Setelah tertangkapnya si Tyrese Haspil ini Karena ada juga yang bilang kayaknya tuh gak cuman gara-gara dia ngutang lah Dan kayaknya gak mungkin si Haspil ini bertindak sendirian wak Katanya ada isu-isunya kayak gitu tapi gak mau aku masukin takut salah Karena masih dalam proses penyelidikan Kita tunggu aja update terbarunya ya Tapi kembali lagi gimana menurut kalian Apakah kalian ada informasi tambahan terkait soal kasus ini Atau mungkin ada yang miss dari apa yang sudah aku sampaikan Boleh sekali koreksi di bawah wak Dan yang jelas dari video ini aku menghimbau lagi kepada kalian Gak pernah bosan aku kasih tau sama kalian nih ha Selalu hati-hati wak dimanapun dan kapanpun Kadang orang terdekat kita sendiri inilah yang nyelakain kita ya kan Semoga kita jauhkan dari hal-hal setragis ini Yang jelas be kind aja tetaplah berperilaku baik Dan stay safe Ingat ya kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya Tapi juga karena ada kesempatan Oke pak jadi sebelum closing aku mau ngingetin lagi kepada kalian Kalau nanti di hari Sabtu besok tepatnya tanggal 1 Agustus 2020 Produk kolaborasi aku bersama Teras Rumahmu akan launching Pantengin dan jangan lupa follow Instagram aku di Nadia Omara Supaya kalian gak kehabisan sweater dan kaos lucu ini Hasil kolaborasi aku sama Teras Rumahmu Aku tuh exciting kali tau Ya wak ya Karena aku tuh pengen gitu loh wak Merasa dekat sama kalian gitu loh Walaupun kita tidak bertatap muka Tapi setidaknya adalah sesuatu yang bisa kalian simpan Yang bisa kalian pake dan bisa kalian bawa Yang sedikit melekat lah gitu sama Nadia Omara ya wak ya Dan aku ingetin lagi kalau akan ada 20 gift menarik Untuk 20 pembeli pertama Dan aku ingetin juga stoknya gak terlalu banyak wak Betul nih gak banyak Udah selesai udah sold off langsung Gak akan aku keluarin lagi Ya wak ya Catat tanggal 1 Agustus 2020 Jamnya kapan nanti aku kasih tau di Instagram wak Jangan lupa ya follow Nadia Omara Oke wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih yang sudah menonton Kalau kalian suka videonya klik like Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tau kalau aku upload video baru And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tau informasi menarik dan menegangkan dari channel aku See you next video wak Bye Bye